Oh, Jess mengadakan pesta malam ini. Aku harus bersiap-siap. Anak perempuan nakal lebih suka bergaul dengan teman daripada menghabiskan waktu untuk belajar. Apa yang sedang dilakukan putriku? Tunggu sebentar. Apa dia akan pergi? Oh, ibu. Aku sedang membaca buku. Bagus sekali, sayang. Mudah sekali untuk menipu ibu. Mempersiapkan esaymu? Iya, ibu. Kalau begitu, ibu tidak ganggu. Buku-buku ini membosankan. Untungnya aku punya rencana pelarian. Aku harus mengencangkannya. Tidak ada yang melihatnya. Saatnya untuk pergi ke pesta. Hati-hati. Aku hampir sampai. Iya, berhasil. Kau pikir kau akan kemana? Kembali ke kamarmu. Ibu, masuk sana. Kau jangan membantah ibu, ya. Ini sangat menyebalkan. Ambil bukumu. Ibu akan tetap di sini dan mengawasimu. Ibu bukan guruku. Buku ini membuat aku mengantuk. Ini sangat membosankan. Oh, ibu tertidur. Bagus. Jane, si anak nakal adalah seorang gadis pemberontak. Hei, apa-apaan ini? Lepaskan sekarang juga. Apa yang harus ku lakukan? Sayang, tolong bantu ibu. Tunggu sebentar, bu. Sudah berhasil. Terima kasih, sayangku. Sekarang semuanya terlihat cantik. Halo, ibu. Oh, apa kau perlu sesuatu? Tidak, aku lakukan sendiri. Putri ibu yang mandiri. Ibu bangga padaku. Tapi kamar anak perempuan nakal lebih mirip ruang kepanikan. Menyelesaikan pencarian ini bukanlah tugas yang mudah. Oh, tenanglah. Apa yang mencuat di sana? Hmm... Oh, aku tahu kamar Jane berantakan. Apa? Ibu? Kenapa ibu membuka lemariku? Aku sedang tidur cantik di sini. Pergilah, bu. Iya. Ayo, tangkap dia. Kenapa kau mengelah nafas? Ibu pasti akan suka hadiahku ini. Rumah kita akan berkilau. Zoe, si anak baik, ingin mengejutkan ibunya dengan membersihkan rumah di hari ulang tahunnya. Aku benar-benar lelah. Tapi ini belum semua. Dengan pakaian pelindung ini, kau tidak akan membuat kekacauan di sini. Aku bisa istirahat karena tidak ada yang akan merusak kejutanku. Apa kau serius? Si anak nakal benar-benar lupa tentang ulang tahun ibunya. Oh, aku tidak punya hadiah. Aku tahu harus apa. Ibu pasti akan suka hadiah yang indah ini. Putriku, apa kau ingat ini hari ulang tahun ibu? Tentu. Lihat yang kusiapkan untuk ibu. Oh, tidak. Apakah itu Tato? Ibu tidak percaya apa yang kau lakukan. Aku hanya ingin ungkapkan perasaanku. Ibu, ada apa? Kakakmu ini sekarang terlihat seperti penjahat. Apa? Ibu, ini kan hanya spidol. Itulah lucon yang buruk. Tarik napas, bu. Ibu juga menyayangimu, sayang. Iya, aku tahu ibuku sayang. Aku benar-benar bosan. Oh, aku bisa bermain games. Lihat apa yang belum aku mainkan. Oh, ini game menembak yang keren. Di mana CD-nya? Tidak ada. Apa kotak ini juga kosong? Apa yang terjadi? Zoe! Aku baik-baik saja. Hei, apa kau ambil CD-ku? Sekarang bagaimana aku akan bermain? Kupikir kau tidak membutuhkannya lagi. Apa yang kau lakukan? Aku akan membalasmu. Apa yang kau lakukan di sini? Apa kau memasak mie? Itu kerja bagus. Aku mau mencicipi mie-nya. Perbincangan kita ini belum berakhir, adikku. Oh, bagus. Ini berhasil. Zoe, kemarilah. Ayo main bersama. Keren. Aku suka simulasi ini. Kenapa kau berdiri saja? Ayo, duduklah. Ah, aku duduk di atas sesuatu yang basah. Kau seperti anak kecil yang bercelana basah. Aku bisa ganti celana dengan cepat. Tapi sofamu butuh waktu lama untuk bisa kering. Oke, aku tidak memikirkan rencana ini sepenuhnya. Ayah pulang. Hai, anak-anak. Apa kabar? Ayah punya sesuatu. Coba lihat. Ini uang sakumu, sayang. Aku tidak butuh sebanyak ini, ayah. Terima kasih. Bagaimana denganku? Ayah juga punya kejutan untukmu. Ini hasil tesmu. Kau dapat nilai F. Jika kau perbaiki nilaimu, ayah akan memberimu uang saku. Kau paham? Aku melakukannya dengan baik. Jane, bisa kau beri aku diskon? Tidak. Ini hanya sedikit kembalian. Jangan begitu. Ini lebih dari cukup. Oke, ambillah dan tinggalkan aku. Untuk anak yang nakal, lebih mudah mencari cara menghasilkan uang sendiri daripada untuk belajar. Oh, bunga yang sangat indah. Tanaman ini tidak perlu disiram. Kau mau beli ini? Aku hanya melihat-lihat. Kalau begitu, pergilah. Tidak boleh kalau hanya lihat-lihat. Jane, kau mengadakan pameran di kamarku. Memangnya kau butuh sampah-sampah ini. Tidak ada yang melihat. Cepat lepaskan semua label harga itu. Bagaimana bisa kau berpikir untuk menjual barang-barangku? Ah, aromanya luar biasa. Zoe si anak baik ingin menyenangkan keluarganya dengan makan malam. Oh, terima kasih sayang. Kau sangat hebat. Dengan senang hati, Bu. Aku akan mencoba sedikit saja. Keren! Pizza buatan sendiri. Dia tidak punya sopan santun. Si anak nakal tidak suka berbagi dengan yang lain. Bagaimana dengan ibu dan ayah? Ini, ambil milikku. Tidak usah. Cobalah, Bu. Ini kan bagianmu. Kelihatannya enak. Rasa pizzanya enak. Kalian tidak lapar atau apa? Aku saja yang makan. Jane, bantu ibu di dapur. Tolong cuci piringnya, ya. Wow, banyak sekali piringnya. Ibu, ayo mulailah. Oke, mesin pencuci piring kita akan menyelesaikannya. Tidak, tidak secepat itu. Cuci piringnya dengan tanganmu. Semoga berhasil. Ini akan sangat lama. Aku tahu harus apa. Anak nakal akan selalu menemukan cara membuat segalanya lebih mudah bagi dirinya. Kita cuci ini nanti saja. Ini waktunya mencuci piring kotor. Kita pindahkan ke mode lembut dan tunggu. Hmm, piring kotor ini tidak sekuat yang aku kira. Apa yang kau lakukan di situ? Oh, begitu ya. Ini tugas baru untukmu. Satukan semua pecahan piringnya. Tolong. Riasan seperti apa yang harus ku pakai hari ini? Aku bisa jadi penata riasmu. Ku buatkan tampilan musim semi yang keren. Kedengarannya bagus. Gunakan eyeshadow peach. Pergilah atau kau akan merusak semuanya. Aku bisa merias dengan bagus. Tidak, kau tidak bisa. Kau seperti vampir tua. Pergi sana. Ini bukan salahku. Kau tidak punya selera bagus. Zoe dan Jane bersaudari. Tapi mereka berdua sangat berbeda. Kuncir sangat cocok untukmu. Lihat dirimu. Ini lucu, iya kan? Oh, ayolah. Hasil buatanku sangat keren. Kerja bagus, anak-anak. Sambutlah para lulusan kita. Aku siap menerima ijazahku. Maaf, kau tidak akan menerimanya tahun ini. Lihat saja nanti. Zoe, aku ucapkan selamat atas kelulusanmu. Sepertinya aku punya rencana. Aku akan dapatkan ijazah ini dengan cara apapun. Jane, apa yang kau lakukan? Maaf. Aku akan lihat apa dia baik-baik saja. Kami ada sedikit masalah organisasi. Ah, ini sakit. Jane, kau baik-baik saja. Kau bisa bangun. Bagaimana perasaanmu? Tidak apa-apa. Oh, aku senang mendengarnya. Dan aku dapatkan ijazahku. Suka video kami? Maka beri tanda suka. Berlangganan saluran kami. Dan jangan lupa untuk klik belnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.